selamat menikmati salam satu profesi teman-teman dimanapun anda berada ini kembali lagi kita di dalam proses hari ini yaitu proses penyambitan buah kelapa ini setelah libur sebulan lebih lamanya ini teman-teman jadi semak keburnya bersemak-semak ini kenapa tidak di kompor dulu sebelum disabit ini lantaran musim penghujan jadi kita mengambil inisiatif untuk melakukan penyambitan dulu ini penyambitan dulu nanti baru di proses penyemayan terus kita hanyutkan baru nanti kalau sudah hari cerah baru kita melakukan proses penyemprotan ini sudah tinggi teman-teman sekitar 15 meter luas kebun kelapa ini 12 baris atau 1 lembar kalau bahasa setempatnya disini jadi mayoritas juga disini adalah petani kelapa mungkin persentasenya adalah 30 persen kebun sawit dan 70 persennya lagi adalah kebun kelapa salah satu kelebihannya berkebun kelapa guys yaitu adalah ini kita bisa meminum airnya coba kalau ke kebun kelapa sawit kalau kalian gak bawa air kalian bakal kehausan ini ini sudah pada disabit semuanya tinggal yang tiga baris sebelah anak parit sana mungkin setengah hari selesai karena kebun yang ini tidak terlalu tinggi berbeda dengan kebun yang satu ini ini agak tinggi gak tau kenapa padahal penanamannya sama artinya pertumbuhannya itu mungkin berpengaruh sama kondisi di bawah tanah dimana pokok itu ditanam karena penanamannya di hari yang sama di bulan yang sama terus pertumbuhannya juga ya sama-sama namun kenapa ketinggiannya berbeda teman-teman berbeda nah itu dia kalau cerita kalian teman-teman mengenai perkebunan kelapa ini apa saja boleh di share di kolom komentar cerita apa saja yang bisa dibagikan keluhan dan untuk update harga jambul di bulan ini Mei 2023 1.400 per kilo waktu sangat mahal sekali di harga 2.700 per kilo itu root teman-teman atau rata besar kecil tumbuh basah semuanya namun di bulan ini 2023 ya hasilnya sangat nihil kalau kita ingat-ingat waktu mahal dulu kita merasa letih atau lesu untuk bekerja karena perbandingan penghasilan tidak sebanding dulu oke teman-teman itu saja yang bisa kita bagikan hari ini selamat bekerja selamat beraktifitas dukung terus channel ini semoga kedepannya bisa menghasilkan video-video yang bermanfaat berikan saran guys berikan saran teman-teman kepada kami agar kami bisa mengupload video yang lebih berkualitas lagi kedepannya dan juga bisa bermanfaat untuk memberikan informasi-informasi terutama mengenai dunia perkebunan kelapa baik masalah kebun masalah update harga dan lokasi-lokasi yang strategis untuk perkebunan kelapa ini teman-teman oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih